Oke, kembali lagi bisa mantau di channel Anthony Carver Dan hari ini aku membuat video mengenai konsumsi BBM dari Nissan X-Trail Ini mobil keluarga aku juga Setelah sebelumnya aku membuat mengenai konsumsi BBM mengenai Kijang Innova dan Kijang Capsule Dan video dari Kijang Innova itu paling banyak ditonton di channel Anthony Carver Dan tentunya ini membuat aku ingin mencoba membuat video lain yang mengenai konsumsi BBM ini Kali ini menggunakan Nissan X-Trail dalam rangka perjalanan dari Surabaya menuju ke Semarang Waktu libur lebaran 2023 bulan April kemarin Mau tahu seperti apa videonya? Saksikan video lengkapnya sesaat lagi Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carver Dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru Ya, langsung aja Sekaliannya aku bakal bikin video mengenai konsumsi BBM dari mobil keluarga lainnya Yaitu sebuah Nissan X-Trail T32 tahun 2015 ya Ya, setelah sebelumnya aku pernah membuat tes konsumsi BBM ini di Kijang Innova dan Kijang Capsule Dan video tes konsumsi BBM Jangan Innova ini menjadi video paling banyak ditonton di channel Anthony Carlover ini ya Jadi, aku ingin membuat video mengenai konsumsi BBM Nissan X-Trail ini Yang tentunya di MIT terlihat agak boros ya Di kisaran 7,8 km per liter Dan mobil ini juga lebih sering parkir di garasi rumah atau carport daripada dipakai buat jalan ya Jadi, kali ini adalah momen yang sangat tepat Di mana mobil ini akan dipakai jarak jauh ke Semarang dan Melaka Libur lebaran bulan April 2023 kemarin ya Jadi, sebelum pergi alias hamin 1 kita Isi X-Trail ini di SPBU Shell di Jalan Kertajaya, Indah, Surabaya Secara full tank ya Dan kita mendapatkan 53,84 liter ya Bensin secara full tank Dan untuk BBM yang digunakan Kita menggunakan Shell Super dengan Ron 92 atau Octan 92 Lalu, kita lihat di odometer Di odometernya tercatat di 62.019 km Dan itu kondisi ketika kita mengisi BBM di SPBU Shell Sebelum berangkat ya alias hamin 1 keberangkatan Terus, kita lanjut aja di hari besok ya Kita langsung mulai perjalanannya dari Surabaya menuju ke Semarang Terus, kita selama perjalanan ini menggunakan tol Transjawa Untuk efisiensi waktu tempuh ya, pastinya Dan kita start dari tol Tambak Sumur Sidoarjo Dan langsung jalan terus sampai ke Semarang ya Dan selama perjalanan, kondisi tol relatif lenggang ya Karena kita berangkatnya pagi-pagi jam 7 Sehingga kecepatannya cenderung konstan ya Di antara 100-110 km per jam ya waktu itu Jadi ya, kita menempuh perjalanan selama 4,5 jam Hingga akhirnya kita sampai di Semarang Dan setelah kita tiba di Semarang Kita langsung pakai mobil ini keliling Semarang Dengan kondisi jalan yang cukup padat Sehingga mobil lebih cenderung sering stop and go Atau berkendari kecepatan antara 20-40 km per jam aja ya Dan selama di Semarang, kita tidak mengisi BBM sama sekali Jadi, kita ini di Semarang selama 4 hari Tanpa mengisi BBM ya Selama di dalam kota lebih tepatnya Serta selain itu, jalanan di Semarang itu relatif berbukit ya Sehingga ada jalanan yang menanjak Walaupun cenderung landai Sehingga konsum BBM-nya bisa jadi lebih boros ya Dibandingkan kita jalan di jalan tol Karena ya kalau menanjakan pasti butuh tenaga tambahan ya Untuk akselerasi Dan selama di Semarang, konsum BBM-nya ini kita akumulasikan ya Dengan perjalanan dari Surabaya Karena kita tidak mengisi BBM di kota Semarang Sehingga ya kita tidak bisa mengukur secara khusus ya Perjalanan dari Surabaya ke Semarang waktu di tol ya Jadi, ini ya anggap aja sebuah rute kombinasi Sehingga hasilnya bisa terlihat agak boros ya Daripada yang seharusnya Jadi, kita juga tidak berpatokan dengan MID Karena di MID itu konsumsi BBM-nya itu bisa Jadi, hanya rata-rata aja Berdasarkan seberapa dalam kita menginjak pedal gas Dan berdasarkan seberapa ngebut kita nyetirnya ya Dan ya kalau kita lihat dari MID ya Secara pengamatan dari MID Nilainya itu cenderung menurun ya Sejak kita keluar dari tol Banyu Manik Semarang ya Menuju ke dalam kota Semarang Kayak begitu Oke, kalau gitu Langsung aja kita lanjutkan di hari keempat Di waktu kita pulang dari Semarang Lewat tol Transjawa lagi ya Di sini kita mampir ke rest area Untuk isi BBM, yaitu isi bensin lagi Dan, jadi kali ini kita isinya secara full tank lagi ya Tapi berhubung di Jawa Tengah Belum ada SBBU Shell Maka, kali ini kita isi di Pertamina Yang ada di rest area tol Semarang Solo ya Kita isi dengan Pertamak 92 Dan, kita mendapatkan 56,88 liter Untuk pengisian full tank kali ini ya Dan, saat mengisi odometer Ya, ini angkanya ditunjukkan di angka 62,572 km Terus, kita lanjutin perjalanan pulang menuju kota Surabaya Lewat tol Dan, kali ini jalanannya relatif ada di beberapa ruas tol Sehingga, katanya bervariasi antara 90 km per jam sampai 110 km per jam Sehingga, konsumsi BBM menurut MID tampak lebih boros Dari pada saat berangkat Walaupun, itu tentunya belum akurat ya Karena, kita akan tetap berpatokan menggunakan metode BBM full to full tank ya Kayak gitu Tapi, sebelum itu kita coba hitung dulu ya Pemakaian BBM Sejak pengisian di Shell di Kertaja Indah Surabaya Alias, sebelum berangkat atau H-1 keberangkatan ke Semarang ya Sampai, kita ngisi lagi di rest area tol Semarang Solo ya Dan, setelah dihitung, mobil menempuh perjalanan sejauh 553 km Terdasarkan selisih dari odometer pastinya ya Dan juga, di pengisian terakhir kita mendapatkan 56,88 liter ya Untuk full tank di X-Rail kali ini ya Maka, setelah dihitung ya Maka, per kilometernya kita mendapatkan 9,7 km per liter ya Jadi ya, nggak terlalu irik-irik sama Tapi, ini dengan catatan pemakaian tersebut dikombinasi dengan selama pemakaian kita berada di dalam kota Semarang ya Jadi, ini bukan khusus untuk ruas tol Surabaya ke Semarang kemarin ya Ya, jadinya kayak begitu hasilnya Ya, nggak tirit-irit amat ya Karena kan dikombinasi dengan pemakaian dalam kota seperti itu Tapi ya, nyaris 1.10 untuk kali ini Oke, selanjutnya Kita bakal juga ukur konsumsi BPN selama perjalanan pulang dari Semarang menuju ke Surabaya Seperti yang disebutkan sebelumnya Kalau perjalanan pulang menuju Surabaya Lalu limitasinya cenderung padat Sehingga kecepatan tidak konstan di kisaran 90,110 km per jam Tapi, menurut MID ini kelihatannya tidak seirit saat waktu berangkat ya Dan BPN yang digunakan kali ini Pastinya adalah pertama ke-92 Sesuai saat pengisian terakhir di SPVU pertama Di rest area tol Semarang-Solo Tapi, lagi-lagi Ini tidak khusus mengukur konsumsi BPN saat perjalanan di tol ya Surabaya-Semarang tol-tol Seranjawa Karena, waktu sesampai di Surabaya Kita tidak langsung isi BPN ya Dan, seampainya di Surabaya Mobilnya, ya tidak dipakai lagi Setelah pulang dari tanan ke Semarang ya Sehingga, kali ini penggunaan BPN-nya bisa jadi kelihatan lebih irit Daripada saat waktu berangkat ke Semarang ya Dan, ini buat aku menjadi salah satu faktor Mengapa angkanya bisa beda ya daripada sebelumnya Dan, kira-kira setelah kita isi full tank lagi Di Surabaya setelah liburan di Semarang Kira-kira dapat angka berapa ya Bakal aku jelasin sesaat lagi Ya, akhirnya kita isi BPN lagi di Shell ya Pasca dipakai liburan di Semarang ya Walaupun tidak di hari yang sama waktu Kita pulang dari liburan lebaran di Semarang kemarin ya Jadi, kita kali ini kembali mengisi bensin di SPVU Shell Tapi, kali ini di daerah Genjeran, Surabaya Dengan bensin tipe Shell Super Round 92 ya Sama seperti kita waktu sebelum berangkat ya Atau hamil satu keberangkatan Kita menggunakan Shell Super juga ya Jadi, kita kembali mengisi secara full tank ya Jadi, kita tetap menggunakan medode full to full Untuk yang kedua kalinya ya Jadi, kali ini kita mengisi secara full tank Dan dapat sebanyak 31,66 liter ya Dan ini tentunya dibandingkan sama waktu berangkat ya Semarang dan isi di rest area Bensinya dipakai saat pulang ini lebih sedikit ya Karena ya faktor ini juga Setelah pulang mobilnya nggak dipakai buat jalan keluar rumah lagi ya Jadi, lebih banyak parkir di garasi atau di carport ya Jadi, wajar kalau isinya cuma sedikit Dan ini mempengaruhi ke faktor penggunaan BBM atau konsumsinya juga ya Jadi, kelihatannya lebih irit daripada waktu berangkatnya ya Seperti itu Lalu, kita lanjutkan lagi Odometer saat mengisi ulang menunjukkan angka di 62.948 km ya Dan ini akan kita cari selisihnya berdasarkan odometer saat raya-raya mengisi bensin DSPB Pertamanya di rest area tol Semarang Solo Dan ketika kita mengisi di rest area tol Semarang Solo odometernya di aka 62.522 km Jadi, kita menempuh perjalanan sejauh 379 km saja ya Kenapa selisihnya kok bisa banyak daripada waktu berangkat ya Ya, karena sebelumnya yang sudah aku sebutkan ya Karena ya, waktu kita berangkat itu termasuk pemakaian dalam kota Semarang ya Jadi, keliling kota Semarang dan juga kita ada ke daerah Ambarawa dan Bandungan di Kabupaten Semarang Jadi, cukup wajar jika jarak tempuhnya berbeda dengan yang saat ini yang kita hitung ini ya Maka dari itu, kita lanjutkan dulu ya Dengan jarak tempuh 316 km dan konsumsi bensin sebanyak 31,66 liter Maka, didapatkan hasilnya mencapai 11,88 km per liter Ya, ini kelihatan lebih irit ya dari waktu berangkat tapi Ini dengan suatu catatan bahwa mobil ini tidak dipakai lagi sejak pulang dari Semarang ya Sampai mobil ini diisi lagi bensinnya di SPBU Shell di Kenjeran, Surabaya ya Tapi tentunya akan lebih akurat lagi jika setelah sampai di tujuan ya Kita langsung isi BBM di SPBU terdekat ya Ya, ini dalam contohnya begitu sampai di Semarang keluar exit tol Ya, kita keluarnya biasa di tol Banyumane Langsung cari pom bensin terdekat ya Atau SPBU terdekat buat mengisi bensinnya lagi Jadi, dari situ kita bisa tahu berapa pemakaian X-Trail T32 ini untuk rooted tol ya Dan setelah pemakaian di dalam kota ya Maksudku di kota Semarang ya Kita bisa langsung pakai selama beberapa hari kita di Semarang Ya, kalau aku ini 4 hari Begitu selesai mau pulang Kita isi bensin dulu di SPBU di dalam kota itu ya Jadi, bisa tahu konsumsi dalam kota dari X-Trail T32 ini berapa ya Itu, kalau mau akuratnya ya Kalau caraku begini sih ya Mungkin kombinasi aja di satunya Jadi, nggak bisa tahu mana yang rooted tol dan mana yang rooted dalam kota atau jalan dasar Ya, kurang lebihnya sih kayak gitu aja ya Aku coba dari tes konsumsi BBM dari X-Trail T32 Ya, kalau buat aku sih ya Irit tapi ya Bukan yang paling irit menurutku ya Jadi, kesimpulannya seperti itu aja Dari penghitungan konsumsi BBM dari X-Trail kali ini Oke, kurang lebih begitu aja video mengenai tes konsumsi BBM dari Nissan X-Trail T32 ini Ya, pengetesan ini masih jauh dari sempurna Kalau buat aku masih ada pengetesan yang harus dilakukan dengan lebih akurat ya Tapi menunggu waktu yang tepat pastinya Tapi, kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa kasih like Dan jangan lupa kasih komentar Kalau ingin nge-share mengenai konsumsi BBM dari X-Trail kalian juga Apakah sama iritnya atau mungkin lebih boros atau lebih irit Ya, tuliskan di kolom komentar Aku terbuka mengenai itu Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carover Untuk update video selanjutnya Akhir kata, terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton